Intro Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Ketemu lagi dengan saya, Pak Om dari PXObees Oke, sebelum saya masuk ke video inti ini Saya sekedar mau mengingatkan Jangan lupa untuk om-om semua yang ingin mengikuti event giveaway dari PXObees Dalam rangka special giveaway tercapainya 10.000 subscribers dari channel PXObees Ditunggu ke ikut sertaannya, ditunggu untuk meramaikan, ikut meramaikan event ini Gimana caranya, gimana syaratnya, tinggal klik aja di pojok kanan atas itu Oke, oke, oke Video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah Hot Wheels yang lumayan baru ya Baru, maksudnya baru tuh stylenya baru Yaitu Custom 67 Pontiac Firebird Kenapa saya sebut stylenya baru? Karena sebenarnya si Custom 67 Pontiac ini sebelumnya udah keluar di tahun 2010 Tapi dengan nama yang berbeda Dulu di tahun 2010 yang pertama kali rilis itu warnanya hijau dan namanya adalah Custom 67 Pontiac Firebird 400 Jadi di belakangnya ada MBL-400 Kemudian di tahun 2017 ini ada versi terbarunya Versi customnya bisa dibilang begitu Kenapa? Karena si Pontiac Firebird ini di custom Dia perbedaan dari yang terdahulu ya, dari yang keluaran 2010 yang pertama itu Di belakang ini, kalau yang 2017 ini dia ada spoiler kecil warna hitam disini Ini dia spoilernya Untuk yang 2010 itu nggak ada Kemudian cupnya, cupnya tuh dia nggak ada penutupnya alias terbuka Nah, kalau yang 2010 itu yang embel-embel belakangnya ada 400 itu disininya rapet Nah, ini dia tanpa tutup cup mesin ya Ini seperti di foto Modelnya gini Untuk Custom 67 Pontiac Firebird ini Didesain oleh Brandon V2K Eh, apa tuh sebutannya? Bener nggak? Brandon V2K Oke, ini saya dapat sumber dari Hot Wheels V2K ya Si Pontiac Firebird ini satu desainer ya Sama yang 2017 ini sama yang 2010 itu satu desainer Dia didesain oleh Brandon V2K Mobil aslinya juga ada Mobilnya keren banget sih untuk Firebird ini Nah, kenapa? Apa sih istimewanya dari si Pontiac Firebird ini? Oke, langsung aja kita buka Jadi, banyak diecaster yang bimbang atau bingung Sebenarnya si Pontiac Firebird ini dia ikutnya zamak atau nggak Karena kalau dilihat sekilas Itu emang bener warnanya mirip-mirip dengan si Hot Wheels yang seri zamak Seri zamak itu yang nggak di cet Bodi metalnya ya gitu aja Bodi metal beneran tanpa cet Nah, ini kalau saya lihat juga sih Emang kelihatannya Dia tanpa cet ya Tapi setelah dipegang Kayaknya ini cet deh Bener nggak sih? Tapi sekilas kayak bukan cet gitu Sebentar Oke, kita bandingin dengan yang si ini Kalau ini hampir sama Tapi anehnya kalau emang si Pontiac Firebird ini memang zamak Dia di blisternya nggak ada tulisan zamak edition Nah, itu makanya agak sedikit rancu Sebenarnya si Pontiac Firebird ini ikutnya zamak atau nggak Hmm, hmm, hmm Kayaknya sih ini cet ya Cet bukan sih Kalau saya perhatikan sih ini bukan Cet ya bro Terus tadi juga saya baca-baca sedikit di Lemley Itu juga katanya emang ini bukan termasuk zamak Tidak termasuk zamak Jadi ya emang gitu Cuma kesannya zamak aja Terlihat seperti zamak Tapi aslinya bukan zamak Nah, loh gimana tuh Yang intinya gitu lah Nah, yang spesial lagi tuh Cup mesinnya disini bro Detailing mesinnya tuh cakep banget Uh, gila gokil ini Maskelkar Pontiac Firebird Nah Serius ini kayak zamak persis Tuh, dia cuma ada Aksen bulat di pintu Kemudian disini ada tampo hot wheels Disini ada spoiler kecil di belakang Ini perbedaan antara yang keluaran 2017 Sama yang keluaran dulu 2010 Yang warna hijau Yang 2010 itu yang Embel-embel namanya belakangnya ada 400 Itu variannya udah lumayan banyak ya Tapi yang untuk seri ini Yang seri cup mesinnya kebuka Ini baru satu baru keluar di tahun 2017 Dan kayaknya nanti 2018 juga dia keluar lagi Dengan warna apa itu saya gak lupa Tapi 2018 dia keluar lagi Cakep, ini apa Kacanya, kacanya dia bening warna agak sedikit biru Kemudian rodanya plastik tentunya Dan ini dia base-nya seperti ini Custom 67 Pontiac Firebird Base-nya lumayan detail ya Ini disini nih Detail Walaupun tengahnya ini ya Khasnya hot wheel lah gini Datar aja gitu Gimana menurut om ini Zamak gak? Atau mungkin ada om yang lebih tahu Mengenai ini Tolong Kasih info Ke saya dengan Cara komen di kolom komentar ya Kasih masukkan Kita belajar bersama Setahu saya sih Ini kalau dipegang ya Kalau dipegang itu Kayak cat biasa Jadi ini bukan Bukan zamak Tuh Dipegang itu baru berasa Oh ini cat gitu Kalau zamak itu ya Kayak hot wheels yang habis di Hilangin catnya Kemudian Tinggal base metalnya aja kan Rasanya beda Ini dikrok Gak bisa sih Harus pakai remover kayaknya Saya gak punya remover Tuh detailing lampunya Uh belakangnya cakep banget ya bro Tuh kelihatan gagah banget Ini kasih detailing Pakai spidol gitu ya Cakep banget serius Belakangnya Belakangnya gini Uh yeah Tapi keren sih Ini maskel car Satu ini Kokil Interiornya hitam Sama kayak ini Jadi interior sama masnya ini Kayaknya jadi satu ya Jadi satu kesatuan Wess gila Basenya base plastik Sama kayak interiornya Lampu depannya ini Cakep banget coy Gagah Nah ini layak untuk di koleksi Ini kalau om-om dapet Digantungan ya Kalau om suka ambil aja Tapi kalau om gak suka Yaudah tinggalin aja Gitu aja Simple Koleksi itu simple Kalau om suka ambil Kalau gak suka tinggalin Gak usah Kutikut Trend Gak usah Sering banget tuh Banyak temen-temen Banyak om-om yang nanya ke saya Om Item ini bagus gak Om item ini Layak gak untuk di koleksi Saya pasti selalu jawab Bagus om Kalau om suka Beli aja Selera om gimana Tentu berbeda dengan selera saya Gitu Oke ini cakep banget Serius Ini maskel car yang super kece Kece parah Tuh liat Kita nikmatin bersama Us Uh Gagahnya cuy Gokil Oke Oke gitu aja Video dari saya Video singkat Review si Hotwheel Custom 67 Pontiac Firebird Yang versi 2017 nya Dengan kap mesin yang kebuka Tanpa ada penutupnya Dan terkesan seperti zamak Tapi ternyata bukan zamak Karena setelah dipegang Rasanya seperti Cat biasa Mungkin catnya cat Metalik gitu ya Warna-warna kayak gitu Jadi keliatan zamak Tapi apabila ada om yang lebih tahu Mengenai item ini Tolong kasih info ke kita Dengan cara Comment Di kolom komentar ini Oke Mantap lah Oke Gitu aja Jangan lupa ikuti If One Giveaway dari PXOBIS Lihat aja di video sebelumnya Jangan lupa Dukung terus channel PXOBIS Dengan cara Like, Comment, dan Share Video-video dari PXOBIS Biar saya makin semangat Bikin video-video selanjutnya Ditunggu juga Subscribe Yang belum subscribe Dan jangan lupa juga Nyalain loncengnya Jadi biar om tahu Dapat notifikasi Apabila ada update Atau uploadan terbaru Dari channel PXOBIS Oke Gitu aja video kali ini Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih banyak Sudah nonton Dan Salam Requestor Indonesia Bye-bye Yoo-hoo Jangan lupa like, share, dan share Jangan lupa like, share, dan share